Intro Nabi s.a.w bersabda Thalathatun La turfa'u salatuhum an ru'usim illa shimrah Ada tiga golongan manusia Salat-salat mereka tidak akan diangkat dari kepala mereka Kecuali hanya sejengkal Sejengkal saja dari kepala setelah itu sudah tertahan Tidak terus menembus langit diterima oleh Allah Tidak alias ditolak Tiga golongan manusia Pertama adalah Seseorang laki-laki Ini laki-laki tidak boleh wanita Yang memimpin mengimami satu kaum Padahal kaum itu membenci sang imam Ini berlaku dalam sholat Berlaku di luar sholat RP, RW, Lura, Camat Wali kota atau mempati, gubernur, sampai menteri, sampai presiden itu pemimpin Tapi dibensi oleh kaumnya Sholatnya tidak akan diperima Sholatnya tidak akan diangkat dari kepala Kecuali hanya sejengkal, mentok sudah disana Makanya kalau kita Umpamanya sholat di satu Daerah, di satu kota, ada mesjid Kita sebagai pendatang Jangan berani-berani jadi imam Tanpa izin dari si pribumi disana Tiba-tiba kita maju Karena merasa kita memiliki ilmu yang lebih Makmum membenci hal itu Tidak boleh Ini pertama Kedua Seorang wanita yang tidur Dalam keadaan suaminya murka kepadanya Tidur padahal suaminya itu marah Karena hak dia sebagai suami tidak ditunaikan Oleh istrinya walaupun Dalam hadis lain si istri itu Walaupun rajin sholatnya Rajin sawmi Itu sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT Karena kewajiban yang paling pokok setelah kepada Allah Kepada suami Suami Melihat istrinya tidur pulas Dalam keadaan suaminya warah Karena hak-haknya tidak terpenuhi Istri yang sepertinya Tidak diterima sholatnya Kasih tau ke wanita-wanita seperti itu Itu yang kedua Dan yang ketiga Dua orang bersaudara yang saling bermusuhan Itulah tiga golongan manusia yang sholat tidak akan diterima oleh Allah SWT Ini kerugian akibat saling bermusuhan Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya